Intro Hingga saat ini, diperkirakan sebanyak 40 ribuan warga Batam Kepulauan Riau membutuhkan rumah murah. Akibat kemampuan ekonomi, puluhan ribu warga ini sebagian besar menempati rumah dengan lahan bermasalah atau biasa disebut rumah liar. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai program dan kemudahan untuk kepemilikan rumah, namun masih banyak warga Batam yang belum mampu untuk memilikinya. Pada kenyataannya, pembangunan hunian yang dilakukan perusahaan-perusahaan pengembang swasta di kota Batam tampak berkembang pesat. Namun keberadaan pemukiman bermasalah pun masih tampak memenuhi di hampir setiap wilayah kota Batam. Ketua Rail Estat Indonesia khusus Batam, Ahyar Arvan, mengatakan, berdasarkan data Rai, kebutuhan rumah murah di Batam cukup tinggi. Pembangunan ribuan perumahan murah yang dilakukan perusahaan pengembang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ini. Apalagi di Batam terdapat sekitar 400 ribu angkatan kerja formal dan informal berpenghasilan maksimal 4 juta per bulan. Dengan adanya daya beli, mereka mampu untuk membeli rumah. Kebutuhan malah meningkat terus. Yang ada gap kan antara adanya kebutuhan dan daya beli, kemampuan beli. Kalau kemampuan kebutuhan itu kan dengan pertumbuhan penduduk, bahkan penduduk yang ada di situ juga yang dulunya mereka masih rajang, kemudian berkeluarga, yang punya anak jadi punya anak, itu nambah terus. Karena kalau kita bilang di Batam ini angkatan kerjanya kira-kira 300-400 ribu Pak, formal dan informal ya. Itu yang pendapatannya 4 juta sebulan, maksimum 4 juta sebulan, itu bisa sampai 70 persen. Kalau 70 persen ada 30-300 ribu ini kan, akhirnya ada 200 ribu orang yang butuh rumah. Termasuk saya pikir yang tinggal di Ruli ini kan masih ada 80 ribu Pak. Salah satu warga yang menetap di pemungkiman bermasalah, Hepli Ahmad mengaku hingga saat ini dia belum mampu memiliki rumah yang layak. Mereka pernah mengajukan pembelian rumah murah bersubsidi secara kredit melalui bank, namun tidak dipenuhi oleh pihak bank. Dengan penghasilan yang tidak menetap sekitar 2 hingga 3 juta per bulan, Hepli tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank. Dengan penghasilan yang tidak menetap sekitar 2 hingga 3 juta per bulan, Hepli tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank. Akhirnya Hepli dan keluarganya tetap bertahan di rumah yang tak layak ini selama lebih dari 19 tahun. Harga rumah itu sangat mahal ya kan, terus penghasilan kami itu jelas gak mencukupi lah untuk bulanan ya kan. Untuk DB-nya pun jelas gak mencukupi. Kalau ada harga rumah murah, kenapa tidak gitu loh, kami pasti ngambil gitu. Bukan malah, biar pemerintah lah seharusnya yang ikut andil atau turun langsung gitu. Jelas kalau persyarat bank untuk umur kami jelas lebih sulit lah, kan begitu kan. Pernah coba, tapi memang harus ada tabungan sekian. Meskipun harga dan kenaikan rumah murah dikontrol oleh pemerintah, bahkan banyak yang mendapat subsidi, namun persyaratan yang berlakukan oleh bank selalu menjadi kendala warga untuk mengajukan pembelian rumah secara kredit. Sebagian besar warga Batam yang menempati rumah dengan lahan bermasalah berada di kawasan tepi jurang, perbukitan, tepi rawa laut, dan hutan lindung. Bahkan tak sedikit dari mereka menempati lahan yang sudah lama tidak dikelola oleh pemiliknya. Dari Batam, Kepulauan Reu, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata! Terima kasih.